selamat datang di channel dk8000 kembali bersama surya disini gimana kabarnya kawan-kawan semua semoga dalam keadaan sehat-sehat semuanya ya oke jadi hari ini saya kembali akan membawakan video modifikasi NMAX yang lama ya om banyak banget video modifikasi NMAX nya om ya memang banyak karena unitnya juga banyak banget NMAX itu ya modifikasinya pun beragam dari yang masih yang budget pelajar sampai yang budget head-on tak terkira nah kali ini modifikasinya ini di kelas budget sekitar 15 juta ya kelas pelajar udah pasti bukan kelas yang diatas itu juga enggak jadi ini mungkin baru beranjak dari kelas pelajar saya gak tau kelas apa namanya ya ya gitu lah pokoknya ya sekitar 15 jutaan modifikasinya apa saja nah tetap dipantangin aja terus dk8000 tentunya subscribe dulu channel saya dk8000 dan aktifkan lonceng notifikasinya kalau sudah mari kita masuk ke video pertama motornya ada di sono ya oke selamat menonton selamat menonton ini dia ini dia jamaha NMAX ya warnanya orange orange candy pemiliknya namanya Gita nanti IG nya ada disini ya tuing gitu ya kita jadi sama Gita ini sebenernya udah lama banget janjian tapi nggak pernah kesampaian dan hari ini akhirnya kesampaian ya ini dia modifikasinya ya jadi kawan-kawan yang punya budget mungkin sekitar 15an mungkin bisa meniru modifikasi dari Gita ini ya oke kita langsung aja modifikasinya kita lihat ya seperti biasa dari kaki-kaki dulu kaki-kaki nggak begitu banyak yang berubah dari kaki-kaki NMAX ini yang pasti kelihatan banget ada di kalipernya menggunakan RCB yang warna merah ya ya RCB ini depan belakang didapat tadi sekitar harga sekitar satu setengah kata segitanya dua piston terus selang rem menggunakan TDR terus bahannya standar yang IRC ya 110 per 70 ring 13 terus cat velaknya pun masih sama ya jadi begitu banyak perubahan di sektor kaki-kaki yang banyak berubah adalah di bagian bodi ya nih karbon karbon dagunya karbon itu sirip sana juga karbon ya di belakang juga ntar karbon itu behel belakang juga karbon ntar ke kalian ya itu terus dari sisi lampu sein sudah menggunakan JPA JPA sudah di custom full rate sekitar 650 tadi di info dari sisi headlamp headlamp juga nggak banyak berubah mungkin kawan-kawan yang sudah biasa main MX sudah tahu bedanya ya apa bedanya iya cuman di alis ditambahin alis ini dari pakai LED biar kelihatan beda windshield ochito disini terus kita beranjak ke atas lagi aduh jangan dari sini silau oke dari sini aja dari sisi dashboardnya juga sudah banyak menggunakan karbon disini disini karbon karbon disini juga karbon overlay semua ya lalu dari si apa namanya hmm apa namanya nih ya holdernya dia udah menggunakan fiction terus dari grip merknya cow ya cow mana dia nah ini terus yang mungkin agak aneh ngelihat ini bolong ini sebenarnya kemarin pakai bar end mirror cuma karena bar end nya sudah mulai longgar 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 akhirnya dicabut sepiannya gak pakai sepian ya itu sudah lalu tabung minyak rem menggunakan brembo yang tabung besar ya lalu di sebelah kanan nah brandy pengereman masternya dia menggunakan dari rcb kanan dan kiri sip oke sekarang kita turun lagi ke bawah untuk covernya sih tutup kunci juga disini dia ada sedikit modifikasi kelihatan kelihatan parkir dulu terus gandungan barang disini ada gandungan barang jadi aluminium lalu ini apa namanya untuk tempat bensin juga menggunakan black diamond terus kita beranjak ke joknya nah kalau joknya ini juga udah custom ya customnya itu saya tanya orangnya gak tau sih tipenya nah maksudnya ngandung tipe apa gitu ini masih sini adalah buatan dari MBTEC ini ada log MBTEC bedanya cuma disini ini ada kayak kunuk gitu ya mungkin kalau duduk ini biar kayak ketopang gitu ya enak banget terus dari sisi behal belakang juga menggunakan karbon karbon overlay yang udah dipotong ya ini ya oke bodi seperti saya bilang tadi dia sudah menggunakan sudah menggunakan dia sudah di repaint menggunakan orange orange candy yeah sirip 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 hue ya kalau anaknya masih bilang ini juga sudah menggunakan karbon karbon overlay juga terus di bagian cover fan dia udah pakai covernya dari atau bahan apa nih ya besi kayaknya ya besi lalu kenal pot masih standar haram ini juga standar nah sobeker disini dia menggunakan all lens copy ya copy all lens dari aslinya itu DBX premium terus habis itu stop lamp stop lamp dia menggunakan jpa jpa lalu disini spaguar belakang udah dipotong v-shift gini v-shift tuh karbon overlay juga hampir lewat kaliper belakang kok kaliper ya kaliper belakang RCB juga warna merah ditemani dengan selang rim CDR siap terus dari sisi mesin nah mesinnya ini ini masih full standar ya belum diapapain ya jadi memang karena mungkin penggunaannya dalam kota ya dirasa gak butuh-butuh banget yang settingan untuk kenceng ya standar samping sama standar tengah sudah di chrome oke sekarang kita coba lihat dulu warna jpa sama warna jpa nya aja sih sama alisnya tadi ya nah ini adalah warna dari alis dan warna dalam besinnya ya oh ternyata ada oksen dirunya ternyata kalau yang belakang ya standar lah kayak gini jpa ya oke siap selesai jadi saya rasa demikian saja dulu video modifikasi si orange orange candy ya milik dari Gita ini oke kawan-kawan kalau ada pertanyaan segala macam silahkan tulis di kolom komentar kalau bisa saya jawab saya jawab kalau enggak nanti saya leparkan langsung ke owner nya langsung nanti ya ke instagram nya dia oke jangan lupa di like share komen dan di subscribe channel saya DAK8000 kita ketemu lagi nanti di video-video yang datang terima kasih sudah menonton have a next day bye-bye bye-bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax